Nah, nah, kelihatan sekarang. Oke. Iya, ini saya sama Sita nih. Oh, sama Mbak Sita. Aduh, Mbak Sita mana? Berarti di-double sama Mbak Sita aja deh. Ya, biar amin kalian. Ya, oke. Agak dimajuin dikit. Kalau segitu wajahnya separuh-separuh, enggak kelihatan kembarnya. Oke, mungkin dibalik kali ya. Kelihatan ya, kelihatan ya. Apa kabar, Bu Maria sama Mbak Sita? Baik, saya itu enggak kenal sama Anda. Saya enggak ngerti. Saya baru baca, ternyata sekeluarga penari yang hebat berkeliling-keliling. Yang saya tahu cuma itu. Tapi tiba-tiba Anda bertiga menggemparkan dunia, dunia Indonesia gitu. Dunia Indonesia. Di mana ternyata ada urutan, satu juara satu, juara dua, juara tiga gitu ya. Iya, betul. Yang COVID nomor satu siapa? Aku. Oh, Mbak Sita yang nomor satu. Iya. Karena Ibu Maria, bukan ya? Enggak. Yang nomor dua siapa? Saya. Oh, Ibu, Ibu. Terus nomor tiga? Nomor tiga, Ratri. Yang kemarin nyumbang kelas mana? Nanti saya mau ngobrol malam khusus sama Mbak Ratri terkait rencana sembangannya ya. Terkait rencana sembangannya. Tapi saya mau bercerita yang lain dulu. Bu, saya mau cerita nih. Bu Maria sama Mbak Sita. Bu Maria dulu dah, dari yang sepuh dulu. Bu, aslinya mana sih, Bu? Saya ibu Solo, Bapak Jogja, tapi ada campuran Belanda. Oh, pantas. Nenjogete pinter ya. Nenjogete pinter merko dari Solo dan Jogja ya. Luar biasa. Iya. Kalau Mbak Sita lahirnya di mana? Di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Lahir besarnya di Jakarta ya. Bapak Jogja. Bu Maria, pada saat dulu dirawat, orang udah cerita lah ketularannya di mana macam. Pada saat dirawat. Sebenarnya pada saat dirawat tuh dikasih obat. Apa? Apa dijamoni? Apa di? Dikasih cerita-cerita. Apa dikasih dukun gitu kok terus kemudian bisa semangat sembuh. Bu Maria cerita dong. Enggak, jadi waktu itu saya kan didiagnosanya tifus awalnya. Nah, tapi Sita dan keluarga besar sudah curiga. Takutnya ini gejala COVID. Karena aku berongkona monia. Iya, gitu. Jadi kami memang ke rumah sakit yang di depok sudah minta, ayo dong diperiksa. Kebetulan kakak saya yang di Austria juga bilang, Pokoknya kudu ya, harus periksa, minta, tanya. Karena jangan sampai ini menjalar kemana-mana, gitu. Terus kami minta. Jadi memang kami yang minta. Kami minta awalnya. Karena kan dipikirnya kalau aku kena, masih prime age. Jadi bisa sembuh. Kalau ketularan ke ibu, kasihan. Sudah berumur, gitu. Waktu awal minta, ditolak permintaannya. Karena di rumah sakit yang pertama, belum ada alatnya, kan. Baru pas hari kedua dirawat, karena ada rupanya kontak pernah satu ruangan dengan orang yang positif. Baru habis itu langsung dicepat tanggap, dikirim ke RSPI, gitu. Tapi sebetulnya setelah berlalu, kami pikir mungkin ketularannya dari Ratri, ya. Iya. Karena Ratri bulan Januari di New York, kemudian pulang dari New York, dia ada konferensi anak-anak muda kesenian, gitu. Seluruh dunia, internasional. Kemudian dia sakit di New York. Di Austria juga masih sakit. Dia pulang ke sini masih agak-agak panas, gitu. Dia pikir dia jet lag. Kemudian dia pulang ke sini masih panas, terus kami juga ikut panas. Jadi mungkin juga dia yang bawa. Kita nggak tahu persis, gitu. Teman-teman dan seaku pun juga ternyata sebelum aku sakit tuh udah mulai. Banyak yang sakit dengan gejala yang sama juga. Jadi sebenarnya mungkin ya udah lama di Indonesia, tapi nggak terdeteksi aja. Karena nggak pada tes. Nggak, emang dari luar negeri pulang ke Indonesia-nya bulan apa? Mulan Februari, tanggal 14. Oke, Februari. Jadi memang udah masuk musim ini ya, musim COVID gitu ya. Udah musim COVID. Tes, 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 kemudian positif. Setelah tes, 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 kemudian positif. Positif. Tapi karena saya sudah tidak panas sama sekali, Jadi suhu panas itu suhu badan hanya 36 sejak tanggal 26. Jadi masuk ke isolasi, itu 36 terus. Jadi mungkin yang membuat saya sembuh, diantaranya karena saya merasa tidak sakit. Karena batuknya sedikit, tidak panas. Terus diinfus, biasa. Terus selalu ditanya, apakah batuk, Bu? Oh ya, batuk sedikit. Terus dikasih obat batuk. Terus lima hari terakhir saya dikasih kurkuma. Kurkuma? Kurkuma. Nah ini. Ini yang sekarang harganya jadi mahal ini. Nah itu. Kita memang bicara kemana-mana juga. Itu kurkuma, terus imbus. Sekali waktu dapet imbus gitu kan. Jadi memang tidak ada obatnya ya. Waktu kita sih kan belum ada penemuan soal obat malaria yang bisa dipakai untuk COVID. Jadi memang, dan karena self-limiting disease, jadi yang disembuhkan deh semua gejala-gejala kita. Jadi setiap orang beda-beda obatnya. Mbak Sita dikasih apa? Mbak Sita sama dikasih kurkuma. Kalau aku banyak parah, itu dia yang paling berat. Aku lumayan parah. Jadi obatku banyak banget. Antibiotiknya banyak. Ada obat mual, obat lambung, obat batuk. Obat... Kalau yang awal sebelum di RSPI juga dikasih obat vertigo. Banyak banget sih kalau aku ada nebulizer juga. Tiga kali sehari. Karena aku nafasnya gak enak kan. Nyangkut terus gitu. Gitu. Kalau saya sama Radina... Rasanya lebih ini ya? Lebih... Boleh saya sebut lebih parah gak gitu rasanya? Karena aku batuk non-stop selama hampir sebulan. Jadinya totalnya. Aku batuk dry cough, batuk kering non-stop selama sebulan. Yang sampai tidur tuh kebangun untuk batuk gitu. Dan kalau tarik nafas panjang gak bisa. Jadi seperti narik nafas panjang. Batuk-batuk lagi non-stop. Jadi short breath pendek terus gitu nafasnya. Kalau waktu di rumah sakit gak? Itu batuk terus. Terus kemudian ditempel di alat-alat gitu gak? Enggak. Untungnya enggak. Jadi karena waktu aku di rumah sakit itu... Dari semua gejala yang demam tinggi, vertigo, sakit tulang-tulang... Semua udah hilang. Dan muntah dan di area juga udah hilang. Jadi tinggal batuk keringnya. Jadi aku gak pakai ventilator atau apapun. Cuman pakai nebulizer dan obat yang diminum dan disuntik di infus itu banyak sekali. Tapi aku gak dipakaiin selang-selang gitu. Enggak untungnya. Oke. Ini orang banyak pengen tahu loh sebenarnya ya. Orang tuh pengen tahu hari ini. Penasaran. Dokter-dokter ngobrol sama saya. Saya juga ikut pusing karena saya gak pernah sekolah dokter. Sehingga tinggal... Aduh, saya tambah ubanan aja nih. Terus saya tanya kiri-kanan. Mas Ganjar, tanyain dong orang-orang itu... Kira-kira mereka diobatin apa sih gitu loh. Jadi orang bertanya apa? Ke kurkuma, ada dibilang dikasih jahe, ada dikasih... Sekarang vitamin apa? Imbos itu larisnya minta ambun. Karena pasien yang di Solo juga saya tanya. Saya cuma dikasih vitamin itu. Sebenarnya kalau... Apa namanya... Anda berdua ya waktu di rumah sakit... Yang paling banyak masuk itu apa? Yang tersugesti akhirnya itu... Kayaknya saya sembunyi, saya sembunyi. Dari yang dimasukkan itu yang bikin sugesti sembuh apa itu. Bu Maria dulu boleh deh. Jadi satu lagi yang belum adalah air ya. Jadi kami selalu dicek minum airnya. Dan dicek buang air kecilnya. Saya rata-rata setiap jam buang air kecil. Dan itu juga inti penyembuhan menurut saya. Itu selalu dicek. Kemudian karena saya waktu itu di diagnosa tifus... Saya nggak enak makan. Saya nggak tahu kalau COVID itu akibatnya tidak suka makan. Jadi saya pikir saya tifus, nggak suka makan. Saya punya kurma, kakak saya kirim kurma. Jadi sehari lima gitu, saya ngemil. Karena makannya sedikit sekali. Ternyata itu pun yang menaikkan imun tentunya kan. Tentunya kurma kan memang bagus sekali. Bagus, bagus. Tapi jadi saya memang ngemil kurma terus. Kemudian air itu dan juga keluarga itu sangat memberikan inputan yang positif. Kita sering bercanda, saling menyayangi, bicara soal cinta gitu. Dan perawat. Dan perawat, ya. Jadi kalau aku tuh kan ya pasti Anda semua sempat mendengar ya heboh dari tentang saya yang keputar-putar itu kan. Emang pas di dalam itu sempat seminggu malah jadi drop yang awalnya aku masuk cuma batuk doang. Jadi demam lagi, jadi kemeter lagi, jadi muntah lagi. Karena stress dengan tekanan sosial gitu kan. Tapi terus aku banyakin minum air, terus keluarga sangat mendukung. Dan juga kan aku non-stop 16 hari di infus. Jadi antibiotik dan vitamin, asupan vitamin tuh banyak banget. Dan perawat-perawat tuh baik banget. Bener-bener menenangkan banget. Dan di saat aku udah bisa change my mind untuk bisa positif. Itu baru aku mulai sembuh. Karena waktu aku masih. Ibu juga marahin. Iya dan ibu juga marahin aku terus karena aku nangis terus. Loh bu gimana sih bu? Anaknya nangis malah dimarahin. Gimana sih? Itu marahinnya gitu. Tandar, ini pengakuan dulu dari Mbak Sita. Itu ibu kalau marahin kayak gimana itu? Tia, jangan nangis gitu ya. Iya karena. Karena aku nangis terus. Terus kan kita gak ketemu. Jadi cuma ngomong di grup. Dan aku sampai bilang, aduh ibu maaf ya aku gak guna banget. Jadi anak ibu malah nularin virus. Malah ibu di rumah sakit. Oh pokoknya drama banget lah ya. Karena semua orang-orang di luar yang nyalahin aku kan. Terus ibu langsung nelfon marah-marah. Sita, ibu marah bener sama kamu. Kalau kamu kayak gimana terus, ibu marah. Ayo, berubah pikirannya gitu. Jangan kayak gimana terus. Harus menaikkan ibu-ibu. Iya, iya. Oke, oke. Sebenarnya gini. Sebenarnya Mbak Sita, saya mau tanya dulu. Mbak Sita dulu. Tekanan psikis yang luar biasa itu sebenarnya yang muncul. Satu, dari siapa? Dua, kata-kata atau kalimat seperti apa sih yang bikin... Terus kemudian Mbak Sita depresi. Jadi kan, itu kan foto aku tiba-tiba beredar kemana-mana gitu kan. Iya, iya, iya. Dan maksudnya, itu kan foto yang beredar itu kan pakai aku baju yang... Bapak sempat lihat nggak? Nggak, sampai bingung nih. Lihat dong. Iya, itu kan aku pakai baju Brazilian Samba itu kan. Iya kan. Dan itu tuh sebenarnya profile WhatsApp aku. Jadi itu aku lumayan stres. Karena berarti ada orang yang aku kenal di WhatsApp yang nge-screenshot dan mulai menyebarkan itu. Iya kan, berarti kan kayak wah dihianati nih sama teman sendiri gitu kan. Itu satu. Terus ya itu kesebar semuanya. Iya kan, pasti dari seseorang di kontak aku gitu. Dan omongannya tuh diputer-puter gitu. Sebenarnya kan WNA-nya perempuan. Dan aku juga nggak kenal. Itu mutual friend. Cuman di media dibilangnya itu WNA Jepang lelaki dan aku disewa sama dia makanya kena COVID gitu kan. Terus dibilangnya bahwa si Tatya Sutami dan ibunya Mare dan Meningsi adalah penari sewaan yang suka nari di klak malam. Padahal itu restoran gitu kan. Karena omongannya tuh udah bilang mana-mana banget. Ada orang-orang yang DM yang bilang gimana sih udah tau lagi pandemik. Malah nempel-nempel sama bule. Gatel banget jadi bawa virus ya gitu-gitu. Itu tuh banyak banget. Padahal aku kenal juga engkau dan perempuan juga pula gitu kan. Oke, tekanan tuh luar biasa gitu ya. Iya. Tiba-tiba semua orang menyerbu Instagram dan Facebook aku gitu. Tapi yang menarik. Amatiin aja kenapa. Iya mbak? Iya waktu itu emang sempat aku privatin. Cuman terus kan ternyata abis itu banyak orang yang mendukung juga. Yang sempat ada tagar thank you case one. Karena inisiatif aku untuk diperiksa itu kan. Dan juga Mbak Ratri bilang oke si Tani kan udah terlanjur ke expose. Kita ini aja positive campaign gitu. Jadi akhirnya oh yaudah untuk itu aku buka. Cuman ternyata setelah press conference dengan Pak Menkes. Hujatannya makin banyak lagi. Tambah lagi. Dan dipolitisin juga. Dan dipolitisin banyak orang. Dibilangin apa kita dapet berapa M ya. Dari Jokowi. Dari Jokowi segala macem. Pokoknya seru deh. Iya kita dituduh antek propaganda Jokowi yang pura-pura sakit katanya. Cair berapa Mbak? Segitunya ngejual diri. Yang gitu-gitu banyak banget. Oh biasa-biasa. Itu pasti netizen gaknya? Ngomong netizen ya? Iya kalau orang yang kita kenal mah suportif semua. Ada yang gak kita kenal Jokowi-Jokowi lainnya banyak juga kok. Kita kan tahu netizen itu maha benar ya. Maha benar dan dia adalah sekaligus hakim. Jadi mau bilang apa aja dia seolah-olah benar. Itu memang uji nyali sekaligus uji kesabaran. Mbak Sita dulu sebelum Bu Maria. Kira-kira yang membuat semangat saat itu. Apa namanya Anda menggelora gitu ya kira-kira. Itu ada gak sesuatu dari seseorang. Atau kalimat. Atau apapun lah. Yang kemudian membuat. Enggak saya oke kok. Saya pede kok. Saya akan sehat kok gitu. Ada ya? Waktu di rumah sakit. Ya itu sih keluarga. Keluarga dan teman-teman. Karena meskipun banyak netizen yang julid banget gitu ya. Cuman keluarga dan teman-teman ya. Keluarga dan teman-teman tuh luar biasa banget gitu. Maksudnya blessing in disguise. Karena tiba-tiba tuh aku sampai teman-teman SMA, teman SMP. Tiba-tiba ngubungin, ngirim makanan, ngirim buku, ngirim segala macem deh. Jadi aku ngerasa yang support aku tuh banyak banget ternyata. Meskipun ada netizen yang seperti itu gitu. Dan yaudah akhirnya yang penting kan mereka sebenarnya kan. Mereka yang penting buat kita sebenarnya bukan netizen ini gitu. Jadi akhirnya kayaknya disitu sih titik-titik baliknya gitu. Dan support keluarga yang luar biasa. Dan perawat dan teman-teman semuanya. Bu Maria. Ibu kan kategori dari sisi usia remaja lah ya. Sekarang remaja ya. Iya. Remaja matang. Remaja matang di pohon gitu ya. Nah sekarang orang bertanya kan dari data itu. Aduh statistiknya. Karena dulu kan belum ada statistiknya. Sekarang udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau yang usianya sepuh terus kemudian dia punya penyakit bawaan dan sebagainya kan. Jadi catatannya ngeri-ngeri gitu. Kalau Ibu Maria ada penyakit sebelumnya nggak? Yang sebelum kena covid gitu. Sehat-sehat ya. Oke luar biasa. Bu dengan usia segitu kan biasanya orang khawatir ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri pada saat itu gimana? Biasa-biasa aja. Atau saya tanpa gejala gitu. Atau ikut. Aduh gimana nih ya gitu. Memang agak waktu itu shock banget ya. Waktu diumumkan presiden kan. Tiba-tiba umumannya di TV gitu. Kemudian ya itu saya ya terus tiba-tiba ternyata hidup ini tuh nggak ada yang penting selain hubungan saya dan Kustialah tentunya ya. Selain anak-anak gitu. Tapi yang selama ini saya kejar sepertinya prestasi ini dan itu ternyata tidak ada nilainya ketika kita menghadapi maut itu gitu. Itu kayak terus tiba-tiba saya sadar untuk tobat juga gitu. Rasanya apa ya hidup ini gitu. Ini seperti kesempatan kehidupan yang kedua saya merasakannya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalimannya itu kalimat yang lugas, yang vulgar. Saya suka. Kesempatan kita untuk tobat ya. Setidaknya kita reset, kita reset ya. Kita reset, kita reinstall lagi gitu bu ya. Nah sekarang. Betul. Ini kan masih di depok kan ya? Masih. Masih kan di rumah saja. Iya, betul-betul. Depok kan kena PSBB ya? Kena. Nah, rasanya di rumah terus gimana? Ngapain sih di rumah? Bu Maria, Mbak Sita, masak-masak. Kalau saya kan senang bertanam. Jadi memang sudah setahun ini saya mulai bertanam organik. Jadi itu yang membuat saya sibuk. Terus juga saya senang ngelukis. Bukan ngelukis ya, gambar sakar PDW dengan musik gitu. Saya ngelukis-ngelukis itu juga selama di isolasi saya melakukan hal itu. Dengerin lagu, dengerin lagu yang saya suka. Terus saya ngelukis-ngelukis itu membuat imun tubuh dan menghilangkan kebosanan. Tapi satu lagi yang unik dari kita bertiga menurut saya, karena kita semua senang gerak tubuh, senang yoga, senang nari. Jadi kita di isolasi itu semuanya. Saya nari pakai lagu apa saja, pakai tari Bali, tari Jawa, pakai lagunya Chopang, saya nari-nari. Terus Sita itu headstand di yoga-yoga dan sampai headstand ditegur perawatnya pakai intercom. Ditegur sama perawat, senang banget. Mbak Sita headstand kayak breakdown gitu? Ya enggak, enggak headstand yoga. Jadi yang lurus gitu. Kepala dibalas. Ya, kurang terus muter-muter gitu. Enggak ya, kalau muter ntar infusnya copot, Pak. Tapi itu kepalanya agak botakan dikit, ya itu karena mungkin... Ya ampun, lihat aja lagi, Pak. Enggak apa-apa gitu. Tapi ibu melukis. Apa masih muda, Pak? Iya, enggak apa-apa. Enggak ada urusan. Saya juga merasa, saya dengan usia 22 tahun, ubanan saya tenang aja sekarang. Ibu kan saya baca, bukan pelukis tapi penari, dikasih kanvas, dikasih cat, terus ngulukis. Ya, saya baca sih, mesti ngulukisnya ngawur lah ini. Asal-asal. Paling gitu ya. Iya kan, iya kan. Iya. Paling ngawur gitu. Iya, iya. Tapi itu kan bisa menjadi media yang menyenangkan untuk ibu bisa mengguratkan lah segala sesuatu. Itu benar cerita itu? Atau karangan aja? Betul, betul. Jadi awalnya, gambar saya itu kelihatan kalau saya marah gitu. Kelihatan sekali dari gambarnya. Saya nanti mau sharing juga di Instagram. Waktu saya marah kelihatan sekali itu selama-lama kayak adem gitu. Berubah sendiri. Mungkin kemarahannya udah keluar. Ya marah karena kita enggak tahu kita sakit apa. Enggak ada diberitahu persis, hanya dibilangin. Pokoknya kamu positif, tapi kita enggak bisa baca kan. Enggak boleh kan, itu rahasia negara ternyata. Dan saya udah enggak panas. Saya batuk sedikit, jadi kenapa ya kok saya di isolasi gitu loh. Rasanya tuh gitu. Enggak. Kalau mau berontak gitu. Enggak, itu karena ibu yang pertama. Yang pertama masih orang bingung-bingung. Sekarang kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya, enggak. Sekarang saya minta untuk dibuka. Maka beberapa kawan ya, kayak wali kota Bogor, Mama ya. Kang Dima, saya kontak begini, saya ajak ngobrol. Sudah dibuka aja dan bagus. Mereka buka semua, Pak Budi Karya buka. Karena itu kan mengedukasi publik ya. Itu menurut saya bagus sih. Ya ibu-ibu ini korban-korban. Maaf ya, maaf ya. Menjadi korban pertama penanganan. Korban bingung ya. Macam-macam. Saya ikuti sih. Ya, saya bisa kenal ya. Tapi kita bersyukur pasien pertama, Pak. Karena saat itu rumah sakit belum bludak. Jadi perawatannya itu sangat luar biasa. Kalau sekarang mungkin udah enggak ada fasilitas bisa sekamar seorang kan. Kalau kita kan waktu itu benar-benar satu kamar, satu orang. Malah enggak enak. Satu kamar, satu orang kan tambah sepi. Ya sepi. Iya, ibu. Ibu nanam apa, Bu, di rumah, Bu? Saya nanam tomat, selada, sawi. Terus sekarang mulai nanam buah naga. Oke. Jahe bang sampon-mpon. Jahe kencur, kunyit gitu. Itu buat jamu ya? Pokoknya. Iya, iya. Saya kasih tahu ya, Bu. Ini saya kasih tahu. Di Jawa Tengah itu, di tengah semua industri mulai stuck. Bahkan mulai-mulai turun, PHK dan sebagainya. Ternyata kita ekspornya ada satu komoditas. Kalau saya bikin rumpun komoditas yang bagus itu ternyata empon-empon kita naik tinggi sekali ke Tiongkok. Jadi rupanya mungkin di sana semacam apa ya. Fisiknya. Iya, untuk model pengobatan timur begitu ya. Ternyata dia. Tradisional, iya. Sekarang mulai muncul begitu ya. Bagus sekali. Oke. Iya, tentu-tentu. Iya. Sekarang Anda dikurung. Kemarin dikurung di rumah sakit. Sekarang dikurung di rumah. Kasih anak-anak dikurung terus gitu ya. Kita udah dua bulan, Pak. Iya. Baru dua bulan lah. Baru dua bulan. Tapi kan ada kepastian. Ada kepastian sekarang mulai turun, jabut di tabek. Mbak Sitaf. Semua Anda deh. Anda sekarang, Anda ngalami ya. Mohon maaf. Anda ngalami positif. Sekarang sembuh, senang banget. Ngalami dibuli habis-habis. Sampai stres, rambutnya rontok. Terus kemudian. Terus kemudian. Makin tipis, makin tipis, Pak. Iya, iya. Gak apa-apa. Buta itu keren kok. Nah, terus kemudian. Hari ini kena PSBB lagi. Sebenarnya. Pesan paling penting untuk warga. Dalam kondisi seperti ini. Anda mau pesan apa? Nggak cita. Pada warga. Oke. Kalau buat aku sih. Yang selalu kita bilang ya. Maksudnya. Emang harusnya. Rakyat itu mengikuti. Pesan pemerintah untuk PSBB dan social distancing. Karena kan. Waktu awal-awal tuh masih banyak banget yang nggak dengerin ya. Waktu. Kayak sekolah diliburkan dua minggu. Malah ke puncak. Malah ke taman mini. Jadi. Orang tuh nggak sadar bahwa justru keramaian itu tempat. Berpusatnya virus ini. Maksudnya. Ya emang harus social distancing bagi orang yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya. Tetap. Masukkan. Step-step yang. Untuk. Ke apa. Untuk kesehatan. Jadi kita juga kadang. Kalau ada yang harus banget datang ke rumah. Oke boleh. Tapi harus cuci tangan di luar. Nyampai. Nyampai masuk rumah. Harus ke kamar mandi. Mandi dulu. Ganti baju. Baru boleh ketemu kita gitu. Iya. Jadi kita sangat jaga itu gitu. Dan. Harus lihat positifnya terus sih. Maksudnya kalau kita. Untungnya karena kita berkesenian. Jadi kita banyak kerjaan di rumah. Mungkin orang lain nggak memiliki itu. Tapi sebenarnya kreativitas kan bisa dari mana aja. Emang kalau di rumah ngapain? Kreativitas seninya di rumah ngapain? Ya kalau aku sih. Oke biasanya sih. Kalau lagi ada waktu aku main piano. Atau nari-nari gitu. Nyanyi nggak? Aku sama Mbak Ratri. Nggak bisa nyanyi. Aku ya nyanyi seadanya aja sih kalau nyanyi. Yang penyanyi kan kakak kita yang cowok. Itu yang penyanyi. Kalau aku sama Mbak Ratri main piano. Jadi ya kalau nyanyi ya seadanya gitu. Tapi nari-nari sama main piano. Cuma memang sekarang kan aku lagi S2 Pak. Jadi kayak nggak sempat. Nggak sempat diem karena pusing kerjain tugas gitu. Udah gitu tugasnya banyak banget gitu ya. Iya makanya. Jadi udah nggak sempat gokut. Tapi nggak apa-apa. Memang cari ilmu harus begitu. Kalau enak mah nggak ada orang sekolah gitu. Bu, ya saya mau ke ujung obrolan kita nih. Saya terima kasih banget. Suara yang mengembirakan buat saya sambil menunggu buka puasa gitu kan. Jadi nggak buburinnya ngobrol sama orang-orang hebat ini. Yang saya, kapan ya saya boleh kenal ya. Kapan ya saya boleh ngobrol ya gitu ya. Bu Maria sekarang saya mau tanya ini buka suara dikit deh. Kira-kira Mbak Ratri tuh ngobrol dulu nggak sama keluarga ya. Mbak Sita sama Bu Maria. Saya mau donorin plasma itu. Dan kemudian itu akan terjadi. Kira-kira ngobrol nggak Bu Maria? Iya tentunya karena begini. Setelah kita keluar, kami keluar setelah seminggu, dua minggu keluar dari RSPI. Itu serombongan teman-teman dokter dari RSPAD datang ke kami. Datang ke rumah sini untuk minta plasma. Nah waktu itu kami belum siap karena yang datang mungkin juga belum paham. Ini semua kan masih baru buat kita semuanya kan. Jadi waktu kami tanya ini itu tuh mereka belum bisa jawab persis. Nah prosesnya tuh dua minggu karena PMI juga sebetulnya minta kami. RSPAD juga menjar terus. Tapi kami sendiri juga tanya ke beberapa teman dokter, ada yang sudah bisa jawab, ada yang belum. Jadi kami sembari menguluh waktu tapi menunggu juga. Ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah ketika akhirnya kami sudah mantap dan dokter kepala rumah sakit RSPAD juga memberikan surat permintaan khusus gitu. Kemudian kami bersedia. Tapi memang saya tidak bisa karena sudah melahirkan. Dan Sita itu waktu itu sedang datang bulan gitu. Jadinya nggak bisa gitu loh. Belum bisa. Oh ada syaratnya atau itu? Nggak. Ada syarat-syaratnya memang. Jadi sebenarnya waktu awal itu, Pak, kita tuh pengennya tiga-tiganya donor sebenarnya. Iya, kami nggak siap. Tiga gitu. Dan kita udah dites yang awal ke rumah itu udah diambil 10 cc, dites bisa donor atau nggak. Dan tiga-tiganya saat itu bisa donor sebenarnya karena nggak ada penyakit bawaan. Iya. Nah cuman kan terus apa namanya ada perkembangan syarat-syarat lainnya. Ternyata ya ibu nggak bisa, aku belum bisa gitu. Masih nunggu perkembangan lain. Jadi yang pasti bisa hanya Mbak Ratri dulu untuk sekarang. Jadi makanya kami bertiga waktu itu ya seolah-olah kita bertiga aja mau nyumbang gitu kan. Perasaannya kan gitu. Rasanya tuh ya kita satu paket gitu kan. Aku sih sedih banget nggak bisa donor, aku masih nanya mulu ke dokter, dokter ada perkembangan lanjut nggak, aku bisa donor nggak gitu. Jadi karena nggak bisa, akhirnya aku ngubungin teman-teman aku yang kemarin positif dan sudah sembuh. Dan aku hubungkan mereka dengan RSPAD untuk jadi donor gitu. Dan ada beberapa dokter di RSPAD yang terima kasih. Wah sekarang banyak yang datang, juga menghubungi kami. Karena RSPAD itu juga membuka untuk tes langsung dan hanya 24 jam sudah ada hasilnya, bayar 1,5 juta. Nah itu kan juga orang-orang juga pada bondong-bondong. Tapi satu lagi informasi, Mas Ganjar, satu lagi informasi. Jadi kakak saya yang di Austria itu menyampaikan bahwa di Jerman itu sudah dibuktikan bahwa plasma darah itu menyembuhkan. Karena itu sekarang para lelaki terutama, berbondong-bondong mereka ngantri, ingin menyumbangkan plasmanya. Jadi itu di negara Jerman sudah seperti itu gitu ya. Kami harapannya juga begitu ya, di sini yang sembuh itu juga memang pada mendaftarkan untuk plasmanya gitu. Bara, Mbak Sita pengen nggak? Masih kepingin semangat untuk donor ya? Iya, pengen kalau bisa, Mas. Kalau maksudnya kemarin itu juga sebenarnya kalau emang bisa. Soalnya kemarin kan selagi kita nunggu soal hasil donor-donor plasma ini kan ada dokter dari Tangerang yang hubungin aku juga. Maksudnya emang untuk transfusi darah untuk pasien yang kritis. Cuman aku nggak bisa, karena aku pikir aku mau donor plasma ini kan nggak bisa dobel-dobel kan. Jadi akhirnya aku menghubungkan dua teman aku untuk donor dua kali untuk pasien yang kritis ini gitu. Jadi emang di mindsetnya tuh kita bakal donor plasma gitu kan, tiba-tiba harus nunggu kabar lagi gitu. Tapi yang menarik pengalaman kami itu setelah keluar dari sana memang banyak yang minta darah. Jadi pasti orang bingung kan, kebingungan dan menganggap bahwa kami itu bisa seperti Mesias yang bisa menyembuhkan. Jadi banyak yang menghubungi gitu. Itu menarik juga sih. Padahal kami juga nggak bisa apa-apa gitu. Jangan sampai jadi dukun. Setelah ini jadi dukun. Jadi dukun ya. Oke, Bu Maria, Mbak Sita, saya telah menyita waktu Anda berdua saya menyampaikan terima kasih. Cerita ini sungguh-sungguh sangat inspiratif. Ini juga sebenarnya bukan keinginan banyak orang. Saya sendiri juga pengen tahu sebenarnya. Spiritnya seperti apa, pengorbanannya, apa yang dilakukan di rumah. Keren lah pokoknya. Saya selalu berdoa Anda berdua sehat. Terus membangun nilai-nilai kemanusiaan. Ini sangat inspiratif buat semuanya. Dan izin ini akan saya upload di Youtube saya. Biar orang terinspirasi dan melihat kita mesti apa sih bagaimana bangsa dan negara dan kemanusiaan ini. Kira-kira begitu ya. Terus menarik. Terus berbanusia. Ya, satu lagi. Satu lagi. Ya, ya, ya. Bahagia dan senyum. Tuh kayak Mas Ganjar tuh senang senyum. Itu bikinnya. Betul, betul, betul. Itu bikin imun. Pak, kita sebelum off mau screenshot bentar dong. Oke, boleh. Silahkan. Oke, sebentar. Oke, semua audience kita screenshot dulu. Oke. Yes. Oke. Selamat datang keluarga ya. Terima kasih. Selamat salam selalu ya. Terima kasih. Terima kasih.